Meluapnya Sukai Batanghari yang tak mampu menahan debit air berdampak pada daerah pantaran Sukai di Kejamatan Muaratan Besi, Banjir. Ratusan rumah warga terendam air, hingga akses jalan dan aktivitas warga lumpuh. Warga dari dua desa dan satu keurahan yang berada di Kejamatan Muaratan Besi, Kabupaten Batanghari, yang berada di pantaran Sukai Batanghari, terkenak air. Akibat meluapnya debit air Sukai Batanghari, berdampak pada ratusan rumah warga, kebanjiran dengan kedalaman air rata-rata di atas sutut orang dewasa. Bahkan akses jalan dari desa Sukaramai ke Kelurahan Pasar Muaratan Besi, sebagian besar terendam air. Juan, warga desa Sukaramai mengutarakan akibat meluapnya air Batanghari yang berdampak pada banjirnya pemukiman warga. Sehingga perkebunan warga mengalami banjir dan terjadi kelompuhan ekonomi. Sementara dampak banjir menjadikan tempat wisata dadakan, tidak sedikit warga memanfaatkan air banjir untuk mencuci kendaraan. Dan terlihat riang kembira anak-anak yang mandi di tengah banjir. Wisata air untuk masyarakat, karena bisa mencuci motor, mandi-mandi, pokoknya seru lah. Saat ini belum nampak tim BBB di Kabupaten Batanghari maupun tim SAR yang melakukan pendataan warga yang terdampak banjir. Syahden Arief, Ketua Tarang Karuda Dusun Tanjung Pasir, Desa Ramputan Basam, bergotong royong membuat jembatan darurat untuk dilintasi kendaraan roda 2. Dijelaskan Arief, jembatan ini hanya untuk dilintasi motor saja karena debit air yang dalam. Jadi kami jembatan yang terendam, kami upaya untuk membuat jembatan sementara untuk melalui, untuk dilalui kendaraan roda 2. Karena menurunkan bantuan berupa tenda, kemudian sembako, karena mata pencarian masyarakat banyak yang terendam. Terutama kebun palawija, itu sayur-sayuran sudah terendam. Syahden Arief berharap institusi pemerintah dapat menyalurkan pantuan pangan dan tenda untuk warga terdampak banjir. Karena dampak banjir mengakibatkan aktivitas warga lumpuh.